Oke teman-teman kita mau nge-review hari ini kolom kutu air kita seperti apa perkembangannya Ini isinya kutu air dan jentik ya teman-teman Ini di kolom belakang rumah gue Ini video part berikut-berikutnya ya Dari sebelum-sebelumnya gue udah pernah buat juga Paling banyak disini Karena gue kasih makanannya dua nih teman-teman Yang pertama gue kasih makan kotoran ayam Yang kedua gue kasih makan dengan air beras ya Jadi setiap hari kan kita masak nasi tuh Masak beras ya Nah itu limbahnya air berasnya gue taruh disini Plus gue kasih juga kotoran ayam Nah ini dia Ini campur teman-teman Ini moina ya Yang gue pake starternya ini adalah moina Moina yang dari kapsul ya Yang teman-teman sering sebut dengan spesies moina makrokopa ya Ini gue pake disini Nah ini plus jentik ya Alhamdulillah udah suasembada pangan ya Jadi gue gak pernah kekurangan makanan ikan cupang lagi Ini di belakang rumah gue Di kolam tanah Jadi ini hasil pembuangan dari limbah rumah tangga Ini air limbah rumah tangga ya Itu kebelakang di kesolokan Cuma gue kasih lobang di Di apa namanya Di pipa ya Pipa pembuangan Gue kasih lobang Terus ngalir kesini Nah ini kalaupun lagi gak ada kutu airnya Misalnya karena pakannya abis misalnya Ya biasanya jentiknya tetep ada teman-teman Setiap hari gue bisa panen Gitu setiap hari bisa panen jentik Dan ada kutu airnya juga Gitu ya Jadi ini alhamdulillah ya Ini teman-teman yang mau coba Yang mau dicoba silahkan Emang dengan cara seperti ini Lebih simpel ya Gak ribet Ya tuh banyak kan Cuma kalau mau mengambil kutu airnya aja Emang agak susah ya teman-teman Barannya kecampur dengan jentik Kecuali kalau teman-teman saring ya Disaring ya Pakai saringan yang kecil Nanti untuk kutu airnya Kalau pengen diambil Disaring lagi dengan lubang-lubang Eh dengan saringan yang lubangnya pas sekutu airnya Nah gitu ya teman-teman Oke Ini yang Ini udah Dua minggu nih Apa namanya kotoran ayamnya Udah dua mingguan ya Gue pake ini Ini yang pertama dulu Ya terus gue pake lagi yang kedua Kalau mau lebih bagus Pake kotoran puyuh teman-teman Kotoran puyuh itu lebih Lebih joss ya Gue udah pernah coba dulu Cuma disini kotoran puyuh agak susah ya Kalaupun gak ada kotoran ayam Pake kotoran sapi juga boleh Seadanya aja Ini karena gue deket Peternakan ayam ya Jadi gampang mintanya Disana ada Stok banyak ya Mau 50 karung juga ada kayaknya Ya Cuma gue beli 1 karung aja nih Yang gak beli sih Kalau disini Kita apa namanya Bayar jasa ya Karena beberapa pemahaman kita kan Di muslim ya Gak boleh menjual kotoran ya Jadi yang dibeli adalah jasanya Jasa untuk mindahin kotoran Dan jasa untuk ganti Apa nih Ganti Apa namanya Karungnya ya Jadi gue kasih 10 ribu Oke gitu temen-temen Semoga bermanfaat Yang mau dicoba Silahkan dicoba ya Tinggal bikin aja Gali di belakang rumah Gak usah dalam-dalam ya Paling sebetis atau sedengkul kita Udah cukup Nah terus kita alirin kesini Ya kan Tunggu sampai kolomnya ini Bener-bener gak rembes Kalau udah bener-bener gak rembes Air tiap hari ngalir Dah Tinggal temen-temen kasih kotoran Kasih starter Insya Allah banyak Kalaupun gak dikasih starter Jentik pasti banyak yang Muncul disini Karena nyamuk pada bertelur disini Apalagi kalau temen-temen Kasih makanan Boleh kasih makanan apa-apa Cuma ini karena gak terlalu Apa namanya Karena gak terlalu Besar ya Jadi kalau kita kasih Pakan terlalu banyak Dia nanti jadi berlendir juga Ini bisa berlendir temen-temen Bisa berlendir berminyak Kalau terlalu banyak ya Gitu Oke terima kasih Semoga bermanfaat temen-temen Video dari gue Bisa dicoba nih Cara ini Kultur kutu air Di belakang rumah Di kolom tanah Insya Allah hasilnya efektif banget ya Dapet dua ya Jentik dapet Kutu air dapet Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh